Halo semuanya, balik lagi di Dapur Mini Dan kali ini kita bakal ngakuin segmen Cooking for Dummies Dan gue gak sendirian, gue disini Rian dan sama Bagas Kali ini kita bakal masak telur crispy Disini bahannya ada apa aja? Disini ada tepung Tepung apa nih, tepung sajiku ya Tepung bumbu Tepung bumbu serba guna Apakah bisa berguna untuk masa depan? Apakah bisa berguna untuk masa depan? Kenapa masa depan? Serba guna? Selanjutnya, ada telur Oh ini kita udah beli telur berapa gram tuh? Ini ada 5 biji Kita udah tau, pokoknya telur ada 5 buah 5 butir Terus ada apa nih? Penyedap rasa bukan sih? Ya pokoknya ini micin Micin bak sasa Lalu ada bohon cabai Sebagai, ya ngide aja sih kita ya Dan ada Masako Sasa juga? Eh masako ya masako Ada masako dan Minyak goreng Oke Yang pastinya ada kompor juga yang siap Entah kompor atau apa ini disebutnya Langsung aja kita mulai Langsung aja Kita takerannya sengide-ngidenya sih pokoknya Kira-kira aja ya Nah udah guys siapa tau lu ada Lu kan lagi kuliah nih siapa tau ada ilmu Ini mau memasak Gak ada sih Gak ada sih Gak ada sih Tadi berapa sih? Ini kayak dikit ya? Satu sendok lho? Iya, satu sendok Satu sendok karena satu telur guys Logikanya ya Berarti karena kita bakal coba Tiga? Tiga telur? Tiga Oke, kita bakal coba tiga telur dulu Nah sambil nonggu bagas Ngebuat adonan Gue coba Manasin minyak Kira-kira ada kayak orang makan nasi Pake terigu doang gitu Di Crispy Tunggu bener-bener kayak gini nih guys Kayak gini Pake nasi Gak enak loh Tunggu Tunggu mencoba guys Tunggu Gimana rasa tepung? Agak gurih dikit sih Guri kan? Tepung ini kali ya? Tepung wumbu Bener sekali Masako dulu Masako micin juga buat sih Ambo micin lagi Ini pengganti garam ya soalnya Kita lagi gak ada yang ke pasar Ini masako Semarang gas Coba gas Kan telur banyak Cepet itu lu biasa ikut master stepnya kan? Oke Ini literally takaran bagas Wah Wah Kebun Matiin dulu aja Masin dulu oke Bon cabe Terus Bon cabe Di akhir aja ngasih Tapi gak bawa kalau campur aja dah Ini lu dah Ini takaran bagas nih Ini literally Takaran bagas Sekitu aja deh Oke cukup Next Apa lagi? Sasa perlu gak nih? Kita udah micin Bebas Terserah Kita suka micin Coba sedikit Mungkin ujung sendok kali ya Lagi Oke cukup Nah sekarang kita bakal gabungin dulu adonannya pakai water Tadi satu sendok dulu ya Ini langsung di Guyur Ini airnya gak ditaruh semua dulu Kita aduk dulu ya Bawa apa sih? Ini bekas macem Ini bekas macem-macem sih Jadi banginnya enak Kurang air sih pasti Lagi? Biar kekal lain Soalnya juga nanti Bakal terbantu dari telur ya Telur kan Cair Warnanya jadi agak gelap Gara-gara si bon cabe Tuh Tuh Gak keliatan? Mohon maaf Nih ya Lebih gelap Lebih kayak lumpur Gak lumpur Gak lumpur Gak lumpur Apa perlu air lagi? Udah Udah Kurang ya? Kurang kan? Bilang stop Hop hop Nah Sekarang kita tuang Minyak Minyak ya Oke Tadi dilihat-lihat sih banyak ya? Banyak Kan mau dikoreng Kebuka gak sih? Kebuka Oke, udah banyak tuh minyaknya Sekarang kita tunggu minyaknya panas Cambil, ini dong, ini padahal si pemeran utama Kenapa kita tidak menggabungkan Boleh depan mecahin telur Kita pake sendok ini Oke, pake sendok ini Tiga dos Aduh, celana gue Aduh, celana gue Aduh, celana gue Aduh, celana gue Maaf, maaf ya guys Gak sengaja nih guys Itu banyak tuh Pelan-pelan Pelan-pelan Masukin air lagi loh Oh iya, yaudah masih ada kita air Oke, silahkan Coba Yang semangat dong guys Coba-coba-coba Gini, botok yang gede Botoknya pelit banget A few moments later Nah jadi ini ya adonanya Udah gue kocok Ini gue coba satu Jatohin Kayaknya berhasil sih Tampak menjanjikan ya Mau lihat dulu hasilnya Coba Kita tuang aja deh langsung Tuh, ini Ini gering gitu ya Dilihat Dari pinggirannya tuh kayak Crispy-crispy gorengan sih Langsung aja goreng Semua, diga-dikit ada semua nih Oke Tuh, keren guys Tapi diga-dikit sih Semua ya Kebanyakan dikit nih Let's go Di bikin jaring laba-laba Oke Nah Wow Ini gue bakal cobain Si tester yang tadi Jadi emang minyaknya nih harus panas banget Kalo enggak dia nggak Nampang Wah Wow Garim banget ya Bunyinya kerak Kruk-kruk Biar persis sih Persis kayak Persis kayak Gorengan Cuma itunya telur Kayaknya emang lebih itu dikit-dikit sih Iya Kalo banyak ini malah jadi telur biasa Jadi kurang umbang Mungkin karena tepungnya juga kali ya Tuh Ini berasan Iya pinggir-pinggir udah mulai garing sih Cuma mungkin karena kita Banyakan telurnya jadi Tadi makanya pas Pas bagas masukin adonan pertama Dikit banget Itu keliatan banget Dia crispy-nya Nanti pas gue cobain makan juga Kruk-kruk Mungkin kita butuh pancing lebih gede gak Mereka harusnya gitu Betul Jadi biar gak tebel Kalo adonan yang tebel dia gak crispy Nah itu dia Subscribe ke Cucu-Cucu Video Biar kita punya dana buat bikin dapur Betul Jadi biar judulnya gak dapur mini Nah itu dia Dapur luas Nih bisa Tuh bisa dilihat kan pinggirannya tuh kayak gorengan gitu Oke bakal dipindahin ke wajan Wajan Kita pindahin wajannya Berarti ini satu buat menangnya Satu buat minyak lagi Iya minyak Bismillah Oh ini mantep sih tuh Lihat Seperti di ibu-ibu warung Ada lagi nih kas Di garing Oh iya Oke Sini kita review Nih Krip banget tuh Bisa dilihat Coba ASMR Coba duluan gak Coba pake tangan deh Wow Tuh kaku banget kaku Kayak orang baru kenalan kaku Hmm Ini gak kayak ekspektasi kita ya Iya Enak Kayak ayam tepung ketaki Wow Enak sih Kalau kita makan telur doang Kayaknya bosen ya guys Bosen Teksturnya lembek Biasa Cuma dipakein terigu tuh Jadi beda Jadi lebih enteng dimakan Lihat ini nih Dari bunyinya deh Bunyinya crispy banget Sampai gue tau nih temennya apa Apa Saos Wah Boleh Kita bakal sama ini saos Siap Hmm Di samping aja Gak usah dilebarin Hmm Oke sih ini Buat cemilan Ya kan Kayak nasi mungkin Boleh Bisa banget Kayak nasi Mantap Yah Crispinnya jatuh Hmm Jadi untuk episode kali ini Gimana guys Bisa dibilang berhasil kah Berhasil tapi Gak sesuai ekspektasi kita aja Iya bener Jadi sebenernya Tadi pas ngetes Masak dikit Jadi gak sih? Jadi banget ya? Jadi banget Cuma pas Karena kita Penasaran Kita masih banyak adonannya Mau masukin semua Ternyata malah Seperti ini Ada yang kriuk ada yang lembek Karena emang Tempatnya sempit Tempatnya sempit Jadi gak ada wadah lagi buat Dia bikin kriuk Oke Hampir kita ngabisin ini nih Kita bakal kasih videonya Like kalo kalian suka video ini Share ke temen-temen kalian juga Supaya mereka bisa ngerasain Gimana caranya bikin Telur dadar crispy Dan juga tau Masak-masakan lain Yang kita buat Hmm Jangan lupa subscribe Channel lucu-lucu video Banyak juga kalo kalian konten kita Selain dapur mini Banyak banget Jadi pokoknya pantangin terus Tonton terus Share ke temen-temen kalian Dan like juga video ini Ya Sampai lagi nih kah? Tuduh gue bingung Yaudah sekian Terima kasih Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax